Halo teman-teman, selamat datang di channel Ismi TV New Video ini adalah video perjalanan aku ke kantor pos untuk ngambil surat google adsense aku Jadi bapak kantor pos menghubungi aku lewat whatsapp, katanya surat pin aku udah sampe Jadi aku semangat banget nih untuk cepet-cepet ngambil pin google adsense nya Nah buat teman-teman yang lagi bingung gimana sih kalau misalnya KTP dan alamat kalian sekarang itu beda Gimana ya cara request pinnya, yuk langsung simak video ini sampai selesai Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube aku Ismi TV New Jadi di video kali ini aku mau berbagi cerita tentang pengalaman aku dapetin surat google adsense Tapi posisinya pengiriman dan KTP yang aku pake untuk daftar google adsense itu beda Jadi teman-teman pasti yang datang ke channel ini punya pengalaman yang sama dengan aku Yaitu bingung gimana sih kalau misalnya KTP kita misalnya alamatnya dimana Tetapi kita pengennya pin itu sampai ke alamat kita yang sekarang Pasti kita awalnya galau banget sama seperti yang udah pernah aku rasain sebelumnya Itu bener-bener galau banget Nah tapi karena aku punya teman dari youtuber juga Jadi teman youtuber aku itu baik banget Dia ngasih tau sama aku katanya gak jadi masalah Kalau misalnya KTP dan kita request pin itu beda alamat Dari situ sebenernya masih ragu Tapi mau gimana lagi soalnya aku gak mungkin kirim surat pin adsense ke alamat sesuai KTP Karena itu jaraknya bukan tentang kota dan kota lagi ya Tetapi ini tentang provinsi dan provinsi Jadi gak mungkin untuk bolak-balik cek ke kantor pos Dimana provinsinya beda Pasti aku mikir bakal capek banget Bakal repot banget dan bakal ngabisin waktu dan juga tenaga pastinya Nah dari situ aku gimana ya Jadi aku bertekad aja Cuma berharap mudah-mudahan si pin itu bener-bener nyampe ke alamat yang aku request Supaya nyampe ke alamat aku yang sekarang Jadi gak nyampe ke sesuai KTP Dimana KTP aku itu di provinsi Jawa Tengah Karena aku daftar adsense itu pake KTP suami aku Yang alamatnya di Jawa Tengah Nah sementara aku ini sekarang dari suami tinggal di daerah Jawa Barat Jadi gak mungkin buat bolak-balik travelan atau bis atau apapun itu Untuk bolak-balik cek pin surat Google Adsense ke kantor pos di daerah Jawa Tengah tersebut Nah jadi buat temen-temen yang mungkin sekarang punya perasaan galau, bimbang, apapun itu Jadi buat temen-temen jangan takut, jangan khawatir sejauh manapun apapun kalian dengan alamat KTP Aku pastiin si surat bakal nyampe selama kalian kasih surat itu bener-bener alamat yang tepat Alamat yang sesuai dengan alamat tempat tinggal kalian sekarang Yang penting kalian cantumin desa, kelurahan, kode pos, kecamatan, kota dan lain sebagainya Pokoknya kalian selengkap mungkin Oke temen-temen aku mau nunjukin ini dia surat Google Adsense nya Jadi temen-temen dimanapun kalian berada, gak perlu khawatir Surat ini pasti nyampe Kalaupun gak nyampe kalian tetap, katanya sih tetap bisa melakukan request pin tidak melalui surat Tapi melalui verifikasi identitas Tapi aku belum pernah coba sih kalau kayak gitu Tapi katanya banyak yang berhasil verifikasi seperti itu Nah untuk mendapatkan surat Google Adsense ini Jadi awalnya aku itu 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber di Youtube itu Dan dimonetisasi itu kalau gak salah pertengahan Juli Kemudian dari situ pin itu udah dikirim pas tanggal 6 Agustus Pas udah ada saldo Adsense masuk ke Adsense aku Dari situ udah dikirim tanggal 6 Agustus Kemudian jadi nyampe itu pas banget 1 bulan Kalau gak salah nyampe itu tanggal 7 Tanggal 7 September Jadi kurang lebih 1 bulan, lebih 1 hari ini nyampe Menurut aku ini termasuk cepet banget Karena banyak sekali orang yang dapat surat pin Google Adsense ini Bisa sampai berbulan-bulan Bahkan ada yang sampai 4 bulan Tetapi yang aku ini bener-bener pas 1 bulan dia sampai ke aku Dan ini pun sebenernya aku ini bawel banget ya ke tukang kantor posnya Jadi aku udah beberapa kali ke kantor pos Buat nanyain ini Sampai akhirnya sih tukang kantor pos itu kasih Minta nomor aku Dan ketika si surat ini udah nyampe Dia langsung kabarin aku lewat WhatsApp Oke teman-teman itu aja pengalaman aku Tentang bagaimana aku dapetin surat cinta dari Google Adsense Tanpa perlu alamatnya sama dengan KTP Jadi teman-teman yang lagi cari informasi tentang masalah itu Dan nemu channel aku Aku saranin teman-teman jangan panik Pokoknya dimanapun kalian berada Pin Adsense itu pasti nyampe Walaupun alamat kalian yang sekarang beda dengan KTP Jadi jangan khawatir Karena ini berdasarkan pengalaman aku langsung Pengalaman aku kisah nyata aku sendiri Sebenernya aku bikin konten ini Buat motivasi buat teman-teman yang mungkin KTP dan alamat sekarang itu beda dan galau banget Jadi aku mau bagi pengalaman Karena aku udah punya pengalaman Gimana galau nya aku Takut si Pin nggak nyampe Karena alamat KTP dan alamat tinggal sekarang itu beda banget Dan jauh-jauh banget Provinsinya beda Jadi buat teman-teman jangan galau Teman-teman harus stay cool Karena aku sendiri udah membuktikannya Oke teman-teman terima kasih udah nonton video ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua Yang lagi cari solusi KTP dan alamat sekarang berbeda Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua Terima kasih udah nonton video Ismi TV News Sampai jumpa Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa